Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik bertemu dengan saya di warung kinaya kali ini saya akan berbagi tutor mengenai area atau lokasi yang akan kita bentuk menjadi sebuah perkebunan baik kita mulai saja dari sini saya akan memakai model builder dengan mencari sebuah lokasi yang akan kita edit atau desain saya akan mencari area di sekitar lokasi ampenan di area kelurahan Bintaru kemudian saya menuju ke area sini meninting di perumahan Ayul ini saya ambil saya akan mengambil area sini saja sedikit di area ini akan saya buat perkebunan baik baik klik saja di sini lalu kita besarkan 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 di sini ini dibesarkan juga baik oke setelah di beskini kita kasih koordinat sistem kita pilih yang di sini kemudian kita beri nama misalnya perkebunan perkebunan oke setelah kita buat nama lalu create model jadi nanti infrawalk akan menampilkan apa yang ada di map ini misalnya ada bangunan kontur kemudian akses jalannya akan masuk ke dalam infrawalk oke kita tutup kita tunggu loading atau download map yang sudah kita pilih tadi infrawalk memunculkan bangunan kemudian akses jalan dan kontur tapi bangunannya tidak sesuai yang kita harapkan ini bangunannya hanya standar dari infrawalk ini bisa diganti dengan memakai model yang ada di revit yang ada di sketchup bisa di import ke dalam sini tapi gak apa-apa ini sebagai tampilan saja ya oke disini saya akan menghapus bangunan yang ini saya gak suka bangunan ini oke ini hapus selanjutnya saya akan membuat akses jalan untuk area ini untuk jalan ini saya akan hapus saya akan mengganti jalannya yang sudah saya buat sesuai keinginan saya ada saluran di jalan ini kalau kita lihat jalan ini belum ada saluran nah ini kan tidak ada salurannya yang jalan ini saya akan membuat saluran di jalan ini akses jalan ini saya akan ganti baik sekarang saya akan memakai yang sudah saya buat oke ke create ke manage lalu saya pilih disini untuk kita jalannya yaitu yang ada saluran disini sudah saya buat oke sekarang saya buat disini misalnya disini saya buat disini satu baik kemudian saya buat lagi untuk disini disini saya ikutin jalur existing kemudian disini saya buat lagi disini akan saya buat membuat area area cover ya kemudian saya memakai komersial atau saya memakai grace untuk kemudian saya buat disini saya kita buat disini save klik aja klik save klik sini klik sini kemudian klik disini baik baik disitu dia oke sekarang bagaimana menyamakan elevasi dari ini ke asas jalan baik kita cek contour disini oke disini kita cek kita cek elevasi dari jalan itu sekitar 7,55 untuk ujungnya yang disini elevasinya sekitar 11,37 oke sekarang saya akan buat disini disini saya buat cover lagi disini coverage kemudian saya buat grace disini saya buat disini klik disini klik disini dan disini disini biar sama ya dengan yang ada di jalan disini ya ya elevasinya biar sama oke kemudian disini oke ini saya search range oke ini search range kemudian jadi saya ubah menjadi 11 11 di kunjung 11 ya nanti saya ubah dia oke disini nah disini ada pas disini 11 oke ya disini kan oke ini baik tapi di area ini ada nah disini ada goleon ini sekali ya saya gak suka ini saya akan menurunkan elevasi yang disini oke saya menurunkan misalnya saya cek elevasi dulu elevasi yang ada disini berapa sih kita cek disini misalnya elevasinya 8,4 disini kita buat ubah elevasi yang disini menjadi 8,4 oke nah itu ya oke 8,4 pas disini kemudian disini kita cek elevasi yang ada disini untuk jalan nah disini ini elevasinya berapa sih ini elevasinya 7,25 kalau disini ini 6,5 7,57 oke di area ini 7,25 7,25 kemudian di area disini ini tadi berapa oke 6,57 ini akan saya ubah oke elevasi yang ini ini 6,57 6,57 oke ini cukup persawahannya tapi yang ada disini dapat yang naik oke kita lupa yang disini tadi yang disini berapa dari 11 yang disini ini tadi berapa 8 oke kita cek yang disini elevasinya disini berapa si tidak ada ya kita samakan saja untuk elevas ini semua delapan saja baik itu ya nah ini cocok banget area ini untuk sawah ya oke cocok oke oke